Keluarga korban wanita muda yang tewas aborsi berinisial AA alias EC, warga curup Kabupaten Rejang Lebong, curigai teman akrab korban berinisial DV dalam kasus aborsi ini. Sebelumnya kakak sepupu korban menjelaskan jika AA ini juga kerap tinggal bersama teman kerjanya berinisial DV di salah satu kontrakan di Kabupaten Rejang Lebong. Ia menerangkan DV ini yang mengenalkan korban dengan tersangka AN pada akhir tahun 2021 lalu. Korban sebelum dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kepahyang, korban sempat dirawat di kontrakan DV selama sehari, kata kakak sepupu korban yang enggan disebutkan namanya pada tribun bengkulu.com. Menurutnya, di situ pihak keluarga curigai DV mengetahui apa yang terjadi dengan korban. Keluarga pun juga bingung kenapa DV tidak memberitahukan perihal tersebut kepada mereka. Kami curiga di sana, kenapa DV tak melaporkan kepada keluarga apa yang terjadi dengan korban, ujarnya. Ia mengatakan pihak keluarga mencurigai adanya tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh tersangka AN. Kami keluarga mengetahui korban meninggal pukul 23 waktu Indonesia Barat, sedangkan dari info yang kami dapat korban meninggal sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Ia menambahkan ada beberapa jam durasi waktu untuk mengantarkan korban ke rumah duka. Maka di situ pihak keluarga curiga apa yang diperbuat oleh pihak tersangka kepada korban sebelum sampai ke rumah duka. Jadi, waktu kami pihak keluarga mengantarkan korban untuk dilakukan otopsi, kami mendengar keterangan dari sopir ambulan jika pihak tersangka mau membawa jenazah korban ke Jambi. Sedangkan kami tak memiliki saudara maupun keluarga di sana. Kami curiga adanya tindak pembunuhan berencana. Ungkapnya. Kami curiga adanya tindak pembunuhan berencana. Terima kasih telah menonton